Intro Halo Sobat BP Motivasi tinggi yang diusung Lizzy Ja untuk merebut tiket terakhir World Tour Finals 2022 membuatnya tampil membara di Australia Open 2022. Setidaknya ia harus menyentuh semifinal untuk memastikan diri tampil di Bangkok, Thailand Desember nanti. Apalagi lawannya Lu Guangzhou yang juga menjadi salah satu saingan dalam merebut tempat di turnamen akhir tahun nanti. Well, kira-kira bagaimana aksi Lizzy Ja saat melawan wakil Cina? Mari kita intip aksinya pada tayangan ini. Let's go! Sebagai pembuka, ada sarangan cepat yang dilepaskan Liz saat melawan wakil Cina Zhao Junpeng di round 16 kejuaraan dunia 2022. Perolehan poin di rally ini menjadi momentum bagi Malaysia yang tertinggal 3-0 di awal game pertama. 1999 Sempat ditekan oleh sergapan beruntun Lizzy Feng di depan net, Li menunjukkan skill bertahannya yang dikonversi menjadi serangan balik mematikan. Selaking epiknya, wakil Cina ini tampak pasrah dengan keadaan... Laga ini dimenangkan Li lewat comeback fantastis dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 23-21. Backhands Mestri pernah tercatat mencapai 372 km per jam. Saat melawan Lakshasen di semifinal All England 2022. Backhands Mestri serupa juga pernah dirasakan wakil Cina, Si Yuki, di final Denmark Open 2022. Meski mampu dikembalikan, hal ini terbukti mengganggu fokus Cina karena error yang ia lakukan setelahnya. 13 poin. 13 poin. Ini sangat tinggi. Tidak lama. Dengan postur ideal yang didukung lompatan tinggi, power jam smash menjadi salah satu skill mematikan jawara All England 2021 ini. Wakil Cina, Zhou Junpeng, sampai dibuat tersungkur saat menghadapi kerasnya Smash Silang Li di round 16 kejuaraan dunia 2022. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Jangan lupa like, share dan subscribe Sebagai salah satu pemain yang paling piawe melakukan skill tarian indah, Lee tercatat pernah membuat wakil China Shiyuki tak berkutik. Berawal dari duel netting epic, Shiyuki yang keteteran memutuskan mengirim kok ke sisi belakang. Tapi lihat apa yang dilakukan Lee setelahnya. Wakil China benar-benar tak menduga akan mendapat serangan seperti ini. Tau nggak sobat BP, tak hanya backhand smash, Shiyuki juga merasakan epiknya skill netting yang dimiliki jagoan tunggal putra Malaysia ini. Padahal awalnya Lee tampak sudah keteteran dengan placing manja yang dilepaskan China. Di bekali refleksi yang cepat, serangan lawan di depan net menjadi begitu mudah diantisipasi Lee. Salah satu aksinya hadir di round 16 World Championships 2022 saat melawan wakil China Zhou Junpeng. Tak tanggung-tanggung, aksi kerennya ini menjadi poin kunci kemenangan di game pertama. Masih dari kejuaraan dunia, South melawan Zhao. Tipuan drop shot yang dilepaskan Lee juga menjadi pembeda menjilang interval game ketiga. Berkat poin tambahan di rally ini, Lee memimpin tiga angka dan memastikan dominasi. Selain Zhou, Shiyuki juga pernah merasakan jadi korban tipuan drop shot pemain ranking 2 dunia ini di quarter final Malaysia Masters 2020. Sebagai penutup, yuk kita intip sama-sama. Aksi Lee saat melepaskan jam smash keras yang tak sedikit pun mampu diantisipasi Zhao. Pemain Red Gang 17 dunia ini hanya dia melongo melihat pukulan Lee mendarat keras di sisi kiri pertahanannya.